Halo Assalamualaikum Gimana kabar teman-teman Semoga selalu sehat ya Kali ini Dapurka akan berbagi resep Mozzarella Kondok Salah satu camilan yang Milti banget Tonton terus hanya di Dapurka Jangan lupa like dan subscribe Cara membuatnya Siapkan 8 sendok makan Tepung teriku Lalu tambahkan 4 sendok makan Tambahkan tepung maizena Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh lada Kemudian aduk yang rata Selanjutnya Tambahkan satu putir telur Aduk yang rata Kemudian tambahkan Susu full cream dingin Kira-kira 75 ml Tambahkan secara bertahap Sambil terus diaduk Nah adonan akhirnya Seperti ini ya teman-teman Hentikan penambahan susu Kalau adonannya sudah seperti ini Kemudian adonan tadi Kita tuang ke gelas Supaya mudah dalam proses pencelupannya Disini kita siapkan 4 buah sosis Yang dipotong menjadi dua Siapkan juga keju mozarellanya Lalu kita siapkan Tusuk sate Tusuk sosis dan keju mozarellanya Seperti ini ya contohnya Tusuk semua sosis dan keju mozarellanya Sampai habis Selanjutnya ambil satu tusuk Kemudian celupkan dalam adonan di gelas Putar-putar sampai sosis dan kejunya terbalur adonan Kemudian gulingkan ke tepung panir Kalau sudah berbalur tepung panir Supaya lebih set Bisa disimpan di freezer Kurang lebih 10 menit Setelah keluar dari freezer Kita bisa menggorengnya Terlebih dulu panaskan minyak ya Goreng hingga kuning kemasan Jangan lupa dibalik ya Agar kematangannya merata Kemudian angkat dan diriskan Tara Alhamdulillah Mozarellanya siap untuk dinikmati Bagaimana teman-teman mudah bukan? Jangan lupa tonton video Dapurka yang lainnya ya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!